Hai saat ini kita melihat kereta api jurusan Solo Semarang ya yang melintas di viaduk gilingan dan ini juga melewati perlintasan kereta api di daerah Nayu teman-teman dan juga nantinya kita akan melihat perkembangan dari pembangunan jalur Rilganda yang ada di viaduk gilingan dan di daerah Nayu ini serta nanti juga kita akan melihat yang ada di jalan kolonel sugiyono ya bagaimana perkembangannya yuk kita lihat bersama oke teman-teman kembali lagi di arka channel saat ini saya sedang berada di viaduk gilingan Solo yang ada di sisi sebelah barat Masjid Raya Seksayet Nah tanpa disini ya ada pekerjaan kelistrikan ya di area viaduk gilingan Solo ini ya teman-teman Nah kalau kita lihat di daerah sana itu menuju ke jembatan Kalianyar teman-teman nah ini adalah proses pengerjaan kelistrikan ya yang ada di viaduk gilingan Nah sekarang kita berpindah ke daerah Kalianyar teman-teman dan ini sudah dipasangi real kereta api yang baru ya hingga menyambung di daerah Nayu ini jadi ini sudah tersambung ya sampai ke daerah utara sana teman-teman Hai jadi untuk proyek pengerjaan jalur real ganda yang ada di gilingan Hai yaitu di viaduk gilingan hingga Nayu ini sudah tersambung semuanya ya teman-teman setelah nantinya real baru ini bisa digunakan jalan ini akan ditutup ya dan untuk kendaraan bermotor ini akan melalui underpass yang ada di seberang jalan ini teman-teman karena mengingat kepadatan lalu lintas yang ada di daerah ini ya Nah yang ada di depan kita ini adalah real yang saat ini masih aktif atau real yang lama ya Nah ini adalah real yang baru teman-teman ini sudah menyambung ya hingga ke sisi sebelah utara ya menuju ke jalan kolonel Sugiyono dan ini adalah real yang baru ya teman-teman yang berada di sisi di sebelah timur dan ini adalah real yang paling siap ya untuk mengganti real yang lama ya jadi nanti dalam waktu dekat ini real yang timur ini bisa dilalui oleh kereta api ya jurusan Solo Semarang atau sebaliknya ya dari Semarang menuju ke Solo sehingga pekerjaan yang ada di daerah Nayu ini bisa dilanjutkan ya untuk pembangunan dari underpass ya yang ada di Nayu ini yang nantinya akan dipakai untuk jalur kendaraan bermotor ya supaya nantinya saat kereta api melintas di jalur ini ini sudah tidak akan terjadi kemacetan ya teman-teman dan yang ada di depan ini adalah jembatan kali anyar teman-teman ini sudah double track ya Nah untuk yang ada di sebelah utara sana ini adalah jalur menuju ke jalan kolonel Sugiyono ya dan langsung lurus terus menuju ke Palang Juglo jadi kondisinya seperti ini teman-teman ini adalah jalur yang baru ya untuk yang timur ini sudah terpasang semuanya ya dan untuk yang barat ini masih dalam proses pemasangan bantalan ril kereta api dan kondisi untuk di jalan kolonel Sugiyono ini seperti ini teman-teman dan kalau kita lihat ke arah ujung barat sana adalah simpang yang juga teman-teman sedangkan yang ada di daerah selatan sana ini adalah kawasan Nayu ya yang tadi sudah kita pantau Hai Nah oke teman-teman jadi sekian dulu video dari kami semoga ini juga bisa menambah informasi teman-teman tentang perkembangan pekerjaan dari jalur ril ganda Solo Semarang jika ada kurang dan salahnya teman-teman bisa koreksi kami di bagian kolom komentar dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like comment dan subscribe Terima kasih